Satu hal yang perlu gue tekankan kepada kalian disini, Youtube dan Google benar-benar membayar. Oke guys, jadi video kali ini adalah seri lanjutan dari konten gue yang sebelumnya. Jadi pada tanggal 12 kemarin, beberapa hari yang lalu gue masuk ke akun Google Uncense gue dan ternyata IDR gue sudah mencapai ambang batas pembayaran. Yes, akhirnya gue gajian lagi guys. Gue benar-benar senang guys. Gue kira gue bulan ini gak gajian lagi guys. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini dan masih dukung gue disini dan masih support gue disini dan itu sangat berarti dan berharga buat gue. Untuk kalian semua yang baru saja mampir ke channel ini dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe di atas. Mari bersama-sama kita dukung channel ini untuk terus maju dan berkembang untuk memberikan tontonan yang menghibur dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys. Oke kita akan coba langsung saja masuk ke akun Google Uncense gue. Perhatikan kursor gue ya guys ya. Jadi di IDR ini sekarang sudah mencapai 1.796.000. Sedangkan pada konten gue yang sebelumnya disini hanyalah tertulis 899.000 sekian ya guys ya. Jadi ya gue gajian bulan ini guys. Agar kalian percaya nah silahkan kalian lihat ini benar-benar akun Google Uncense gue ya guys ya. Dan kita ke last payment nah seperti yang kalian baca disini Anda telah mencapai batas ambang pembayaran. Dan target minimalnya itu adalah 1.300.000 ya guys ya. Dan IDR gue sekarang sudah mencapai 1.796.000 dan gue akan gajian bulan ini guys. Wow. Dan seperti yang kalian tahu ya guys pada bulan-bulan sebelumnya yaitu bulan April, May, Juni selama 3 bulan kebelakangan ini gue tidak mendapatkan gaji. Karena saldo gue hanya mencapai 897.000 guys. Tapi gue cukup senang pada bulan Juli ini ternyata saldo gue mencapai dan melebihi batas ambang pembayaran guys yaitu 1.796.000. Dan IDR ini nanti saldo yang gue miliki sekarang ini nanti pada tanggal 21 bulan ini akan ditransfer ke rekening BCA gue guys. Jadi gue tidak perlu repot-repot lagi harus pergi ke kantor kos untuk mengambil pembayaran tidak. Karena gue langsung melakukan transaksi di melewati transfer bank BCA guys. 1.700.000. Gue bisa beli motor baru, mobil baru, handphone baru, rumah baru. Yang enggak lah guys. Jadi hasil jeripaya gue yang tidak terlalu besar ini jumlahnya. Gaji gue yang tidak terlalu besar ini akan gue manfaatkan untuk mengupgrade salah satu item gue. Agar kualitas video gue itu lebih bagus dan lebih baik tentunya untuk lebih dapat menghibur kalian lagi semua para subscriber gue tentunya guys. Dan ternyata pada satu minggu kebelakangan ini gue mengalami peningkatan penonton dari 1.400 penonton per hari mencapai sampai 2.800 penonton per hari. Wow itu merupakan jumlah dan angka yang sangat besar melihat subscriber gue yang baru 3.000 ya guys ya. Tapi itu benar-benar membuat gue sangat senang guys. Dan bisa kalian lihat disini pendapatan gue per hari bisa ada yang dari 18.000 sampai 38.000. Itu memang bukan angka yang besar guys. Tapi itu adalah pundi-pundi penghargaan dari setiap hasil karya yang gue ciptakan dan gue buat untuk kalian semua tentunya guys. Dan itu benar-benar sangat berharga dan juga menambah semangat gue tentunya guys. Dan seperti yang kalian lihat pada kursor gue ini, jika saldo gue sudah ditransfer ke rekening BCA gue, IDR yang Rp1.796.000 ini akan menjadi angka 0 dan akan pindah ke bawah kelas payment tentunya guys ya. Oke, semoga video kali ini memberikan penjelasan dan juga memberikan sebuah motivasi untuk kalian semua yang baru meniti karir di Youtube dan baru membangun channel kalian di Youtube. Satu hal yang perlu gue tekankan kepada kalian, Youtube dan Google Unset itu benar-benar membayar. Jadi, teruslah berkarya, teruslah buat konten-konten yang bermanfaat dan juga berguna untuk seluruh rakyat Indonesia tentunya guys. Dan satu pesan untuk gue ya guys ya, jadilah seorang kreator studio, bukan jadi seorang re-uploader. Kenapa? Jika kalian menjadi seorang re-uploader, dan itu sangat-sangat gue sayangkan di mana otak kalian. Gunakan otak kalian, gunakan imajinesi kalian, buatlah video-video konten-konten sesuai dengan keinginan kalian tentunya guys. Sampai jumpa lagi di next video gue selanjutnya. Salam.